Ini semua pelaku pasar tengah menanti Rabu dan Kamis rapat Dewan Gubernur sudah dilakukan nanti hasilnya diumumkan hari ini juga. Kalau menurut Anda seperti apa pelaku pasar mengantisipasi keputusan RDG dan mungkin itu juga Anda bisa baca tercermin dari pergerakan pasar kita? I think pelaku pasar akan berespons positif jika memang BI akan mengkat policy rate-nya hari ini. Cuma MIRE Asset memprediksi bahwa rate cut tidak akan diturunkan saat ini. Jadi sebenarnya untuk konsensus kan sudah memprediksi bahwa 25 basis point saat ini. Jadi sebenarnya IHSG pun sudah rally duluan sebenarnya. Jadi kalau misalkan hari ini tidak jadi di cut, sebenarnya lebih ke sentimen negatif sih. Kalau tidak jadi di cut sentimen negatif? Iya, cuman konsensus memprediksi hari ini akan di cut to 25 basis point. Jadi sepertinya pasar bergerak mengikuti mana suara terbanyak majoritas dari pelaku pasar menyatakan ini konsensusnya akan dirubah. Disesuaikan tadi angkanya masih di 25 basis point tapi cukup memberikan suntikan positif di sesi perdagangan pertama ya. Karena menguat tapi ini 0,07 persen saja pergerakannya. 0,07 persen ini seberapa signifikan menurut Anda di tengah kemarin satu transaksi perdagangan sehari koreksi terusnya? 6,398. Apa yang dilihat dari poin penguatan dan persentase penguatan IHSG kita? I think ini mixture ya, karena sebagian besar memang mengekspektasi rate cut dan itu kan positif towards IHSG. Karena kan rate cut bagus untuk perekonomian Indonesia, which means di cut berarti kan akan ada pertumbuhan lebih tinggi. Jadi ini positif karena konsensus juga ekspektasi segitu. Cuman kenaikannya di sini kalau saya melihat sedikit terbatas karena juga kalau kita melihat sebenarnya ada faktor-faktor lainnya yang menyebabkan kita melihatnya ini rate cut nggak terjadi hari ini. Itu basically karena kan second quarter GDP belum keluar, which is kalau BI melakukan rate cut ahead of the curve sebelum the Fed melakukan rate cut, ya itu juga akan berbahaya juga untuk kita punya mata uang. Ya jadi seperti itu sih. Jadi kita ekspektasinya adalah rate cut akan terjadi tetap di, maksud tetap akan terjadi di tahun ini, tapi nggak sekarang. Setelah second quarter GDP-nya rilis di 5 Agustus nanti. Tidak terjadi paling tidak not today ya dari perspektif dan proyeksi mirai sekuritas. Karena dengan asumsi tadi GDP-nya belum keluar untuk kuartal kedua, jadi mereka sambil menunggu agar angkanya sesuai nih ya penurunan dan momennya sesuai sampai GDP untuk second quarter bisa benar-benar rilis di sana. Ya karena setelah GDP second quarter rilis, ini kemungkinan second quarter GDP akan lemah lagi kan. Which is kalau misalnya nanti lemah, sedangkan dari sekarang kan mungkin BI akan nggak tahu, misalnya mendingan turunin nanti ketika second quarter GDP keluar dan memang lemah gitu. Jadi mereka bisa melakukan rate cut saat itu. Mirai sekuritas memproyeksikan tetap dipertahankan dengan pertimbangan tadi, tapi konsensus pasar juga mengatakan 25 basis poin, kemungkinan besar akan disesuaikan dari hasil rapat Dewan Gubernur. Terima kasih telah menonton!